Ya, saya berharap bahwa ini adalah keberhasilan bersama, bukan keberhasilan DPP. Kalau daerah nggak kondusif, mana mungkin saya bisa melaksanakan seperti itu. Bukan hanya kerja yang ada di on-spot, tapi juga kerja dari seluruh yang ada di 34 provinsi. Tapi memang kalau yang tidak hadir di lokasi memang melihatnya itu indah. Bagus banget, keren banget. Tapi aslinya itu lebih indah. Karena memang di belakangnya itu disiapin kopi, Pak. Bener-bener kayak kopi shop gitu kan. Dimana acara disiapin kopi begitu? Kopi gratis lagi ya? Kopi gratis, diambil sepuasnya gitu kan. Antara yang senior, kalau disebut dua kan takutnya nggak ini ya. Yang kakak-kakak lah ya. Yang senior dengan yang junior, itu bagaimana bisa bonding, bisa menyatu. Itu memang real yang sudah kita lakukan, teman-teman di bawah. Kita hanya mengumpulkan aja, Mas. Nah mungkin nanti ke depan akan lebih banyak yang akan kita sampaikan, yang akan kita ambilkan lagi. Karena permintaan setelah rakyat itu banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lainers, dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali tentunya di episode kali ini. Sadari atau tidak, Rapat Kerja Nasional tahun 2023 kemarin menjadi sebuah momen prestisius bagi lembaga dawa Islam Indonesia. Dimana pada Rapat Kerja Nasional kemarin, LDI berhasil menghadirkan tiga calon presiden untuk memaparkan visi dan misinya. Di episode kali ini, saya akan berbicara dengan orang-orang hebat dibalik layar kesuksesan Rapat Kerja Nasional tahun 2023. Sudah ada Profesor Singgi, kemudian juga ada Pak Kris, dan juga ada Om RK. Bener Om ya? Kita akan ngobrol dengan narasumber kita terkait dengan bagaimana merancang sebuah acara yang terlihat di layar itu sangat keren sekali gitu. Masif pergerakannya itu, ini kayaknya bukan sebuah lembaga dawa Islam Indonesia dalam tahun 2018 kemarin. Tetapi bagaimana hadir di dalam sosial media, kemudian juga platform digital sangat luar biasa. Bahkan beberapa stasiun televisi pun mengambil gambar dari official broadcastnya. Saya sebut nggak apa-apa official broadcastnya Om ya? Ada teman-teman dari Lions, betul? Dan juga teman-teman dari LDI TV yang bekerja sama untuk mensukseskan acara ini. Saya ke Profesor Singgi terlebih dahulu selaku pengarah acara. Begitu ya Prof ya? Mungkin bisa dijelaskan Prof, bagaimana menyusun Rapat Kerja Nasional yang sangat keren sekali itu kemarin. Baik, jadi keberhasilan dari Prager Mas LDI 2023 ini tentu saja tidak terlepas dari kerja sama, sinergi dari berbagai unsur. Seperti itu panitia sendiri yang terdiri dari SC atau Steering Committee maupun OC, Organizing Committee, beserta elemen-elemen pendukung yang lainnya yang bersifat suportif. Nah, kemudian di sini tugas SC sendiri sebetulnya adalah merancang landasan-landasan filosofis dan juga landasan strategis bagaimana memanfaatkan momen Rakernas ini bisa menjadi milestone bagi perkembangan LDI di masa yang akan datang untuk bisa memberikan kontribusi yang optimal kepada masyarakat, bangsa, negara, dan bahkan kemanusiaan. Nah, di sini landasan filosofis dari pelaksanaan Rakernas LDI 2023 ini adalah bahwa kali ini momen Rakernas ini merupakan satu bagian dari apa yang kalau di dalam antropologi itu disebut sebagai life cycle. Jadi bahwa perjalanan satu organisme itu melewati beberapa tahapnya, mulai dari forming, kemudian storming, kemudian norming, performing, sampai adjourning. Nah, kita sampai tahap ini sudah sampai kepada tahap di dalam proses kehidupan itu adalah performing, kemudian menuju kepada adjourning. Performing ini kita masih punya dua aspek yaitu konsolidasi internal dan juga sudah mulai memberikan kontribusi secara eksternal. Nah, kita sekarang sudah menginjak pada adjourning itu, kita akan full setelah konsolidasi internal itu kita sudah fix, sudah solid. Kita bisa memberikan kontribusi dan karya serta komunikasi yang lebih optimal kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Khususnya adalah karena kita sebagai lembaga dakwah ya, lembaga dakwah yang harus memberikan pelayanan ya kepada semua elemen di dalam masyarakat. Oke, luar biasa sekali itu secara etimologinya mungkin sudah dijelaskan panjang lebar tadi, bahwasannya memang. Ternyata LDI sudah membuat acara Rakernas itu sangat matang, terlihat dari filosofi dan lain sebagainya itu dikembangkan. Saya ke Pak Kris, mewujudkan SDM yang profesional religius menuju Indonesia Emas 2045. Kenapa tema itu yang diambil menjadi tema dalam Rakernas tahun kemarin, Pak? Jadi begini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya salam dulu. Jadi tentu sebuah keinginan itu harus ada sebuah target. Dan tentu juga kita harus mempertimbangkan tentang lingkungan strategis ya, baik yang terjadi secara regional maupun global. Kalau kita melihat dari permasalahan di dunia ini, sumbernya sebetulnya empat. Yaitu energi, yang kedua adalah air, ketiga pangan, yang keempat logam. Logam ini menyangkut kepada, ya seperti nikel, yang sekarang menjadi baterai, menjadi untuk kepentingan teknologi tinggi, termasuk rare earth material, material tanah cara. Itu adalah sebuah material dasar yang digunakan untuk teknologi tinggi. Perbutannya di situ. Kita tidak menutup kemungkinan sebetulnya perang-perang yang terjadi itu arahnya itu. Arab Spring, siapa yang bisa menolak bahwa itu sebetulnya urusan energi. Bahkan sampai dengan ukurannya Rusia pun sebetulnya ada kaitannya dengan urusan energi. Jadi arahnya ke sana. Kalau kita mempelajari terhadap permasalahan yang terjadi di dunia ini, maka kita meresponnya itu adalah, Indonesia sebetulnya tempatnya sumber semua itu. Energi ada, air tempatnya, pangan, bahkan rare earth material sebagian besar sini. Nikkel kita kemarin ketika oleh Pak Presiden dikatakan hilirisasi, itu kita diprotes banyak negara. Karena memang sumbernya banyak dari sini. Nah, maka kita berangkat dari situ, ini harus memberikan manfaat untuk kepentingan Indonesia sendiri, untuk bangsa sendiri. Jadi semua kekayaan yang ada di Indonesia harus dikuasai oleh bangsa sendiri, sehingga kita sekalian dengan kekayaan ini, bukan kita menjadi konsumen, tapi kita menjadi produsen yang bisa mengendalikan semangat. Memberi manfaat untuk kepentingan Indonesia. Nah, oleh karena itu, untuk karena memberi manfaat kepentingan Indonesia, ya orang Indonesia harus dipintarkan dulu dong, diolah sendiri. Ya itu harus dikerjakan sendiri, diolah sendiri, manfaat untuk diri sendiri, ada penerlebihan, kemudian kita ekspor, monggok. Itu harus kita lakukan. Maka dengan dasar itu, maka SDM menjadi sumber awal daripada starting point untuk menuju, mewujudkan Indonesia emas itu. Pertama adalah SDM. Kenapa SDM? Karena kita menghadap bonus demografi. Ada dua momen penting, bonus demografi, yang kedua visi Indonesia emas 2045. Ini harus kita sambut. Nah, maka SDM yang bagaimana yang seharusnya nanti bisa menangan ini? Satu, ya harus berwawasan kebangsaan. Karena yang diolah materialnya Indonesia, ya harus cinta Indonesia. Yang kedua adalah yang mempunyai akhlak, moral yang bagus. Ini bagian dari penciptaan karakter kepada generasi muda Indonesia. Yaitu keagama. Harus pada nilai-nilai moralitas, jadi orang solih ketika dia berwawasan kebangsaan, ini akan hebat. Kemudian pendidikan, implementasinya di dalam dunia pendidikan itu kita terapkan. Bukan hanya kepada generasi muda, tapi kita siapkan mulai dari infrastrukturnya sampai tenaga pendidik. Kemudian yang ketiga, yang keempat tentu adalah kesehatannya. Sejak janin, sejak ibu-ibu, sudah harus kita pelihara sehatannya. Sehingga yang diproduksi oleh elemen terkecil dalam rumah tangga nanti adalah SDM-SDM yang berkualitas. Ada pun masalah karakter, masalah keagamaan, kebangsaan. Nah itulah tugas LDI dalam rumah membuat atau memwujudkan SDM yang profesional religius. Oke. Berarti yang perlu digarisbawahi bahwasannya LDI mendukung untuk menyukseskan Indonesia Emas 2045 dengan menyiapkan SDM yang profesional religius tadi gitu ya. Amat sangat, karena itu menuju Indonesia yang sejahtera. Oke. Mudah-mudahan nanti banyak lahir generasi emas dari LDI gitu ya. Memiliki karakter profesional religius seperti mereka yang ada di belakang ini malu ya. Harusnya om RK nih. Om Ruli lah menyebutnya gitu ya. Om RK nanti salah tafsir lagi orang-orang di luar tanah. Kita melihat bahwasannya pada saat rapat kerja nasional kemarin itu banyak sekali official broadcast yang digunakan gitu. Maaf, maksud saya adalah alat yang digunakan dengan tampilan yang sangat luar biasa. Kemudian juga dengan, apa om namanya yang di belakang tuh? Fire TV LED gitu om. Nah, apakah ini juga menyokong dari visi dan misi LDI kemudian menampilkan dengan begitu megahnya kemudian juga dengan grand ballroom yang sangat luar biasa itu menjadi sebuah menjadi sebuah perhatian gitu untuk media lu di luar sana. Total saya melihat ada beberapa media swasta yang meliput itu gitu. Bagaimana om? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau dilihat memang dari tahun ke tahun LDI makin berkembang. Tadi Pak Sini sudah menjelaskan bahwa tahapnya sekarang sudah tahap performing gitu ya. Jadi memang kita harus imbangi juga dengan tampilan pelaksanaan yang lebih maju, lebih modern. Penggunaan alat-alat juga coba kita gunakan sesuai dengan kebutuhan dan eranya pada saat ini. Kalau kita 2018 itu sudah menggunakan LED, Rakernas 2018 kita sudah pakai. Coba pakai LED. 2023 ini LED kita sudah punya sendiri. Ballroom pun kita punya sendiri. Jadi kalau yang dulu kita masih pakai di tenda, tenda roder, kalau dalam 2023 ini alhamdulillah fasilitas yang kita gunakan sudah memang fasilitas milik kita sendiri. Ballroom kita punya sendiri. Lalu LED ukuran cukup besar, 14x4 itu juga punya kita sendiri. Ini menunjang pelaksanaan. Tampilan pun akan jadi berubah. Tantangannya bagi kami, Panitia, adalah bagaimana supaya warga kita yang tidak hadir itu punya rasa awareness, punya rasa kepedulian, punya rasa bangga terhadap LDI. Itu yang pengen sebenarnya misi yang di bawah yang pengen kita sampaikan. Nah ini alhamdulillah dengan medsos, dengan pemberitaan, ini bisa sampai ternyata ke grassroots itu bahwa gemanya bisa kita rasakan lah. Bahwa Rakernas itu berefek sampai ke grassroots kita. Bahkan sampai di luar warga LDI pun juga terasa gitu. Teman-teman kita banyak ngomong segala macem. Ini sebagai upaya kita tadi, kita sederhana dalam tahap performing. Performing. Iya. Nah memang tampilan segala macem ini ditunjang oleh anak-anak, oleh tim ya. Tim kita alhamdulillah juga cukup memadai, SDM-nya juga cukup bagus. Kalau boleh saya cerita, 2004 pada saat kita jadi panitia, itu mayoritas SDM itu kita menggunakan vendor. Untuk foto dan video pun kita harus pakai vendor dari luar. 2024 ini vendor mungkin dari yang luar, bukan dari SDM kita mungkin tinggal dua. Itu bukan yang digital ya? Bukan yang digital. Apa namanya, foto video sudah kita kelola sendiri, medsos sudah kita kelola sendiri, pemberitaan sudah kita kelola sendiri, LED kita punya sendiri, kita operator sendiri. Selebihnya, boleh dibilang sangat kecil lah. Jadi, sampai dapur pun kita juga untuk menyiapkan konsumsi untuk 1.300 orang, selama 4 hari itu, kita produksi sendiri, kita kerjasama dengan dapur pondok Minhajul Osidin, supportnya luar biasa dari pondok kita itu. Baik, apakah itu akhirnya kita nanti akan buka event organisasi baru? Nah, ini memang. Karena semuanya sudah ada gitu. LED ada, kameramen ada, anak-anak yang amal solir yang gembira banyak gitu. Kayaknya sih perlu juga. Perlu juga kayaknya. Oke, saya ke Profesor Sengkir lagi. Terkait dengan kehadiran tiga calon presiden kemarin, itu menjadi sebuah perhatian gitu Prof, bahwasannya di luar sana. Luar biasa sekali, Lembaga Dawah Islam Indonesia bisa menghadirkan tiga calon presiden untuk memaparkan visi dan misinya dalam acara rapat kerja nasional. Bagaimana lobby dan lain sebagainya sehingga mereka bisa berkenan hadir dalam acara rapat kerja ini? Ya, sebetulnya kuncinya ada dua, Mas. Yang pertama adalah kita telah lama membangun ya semacam kolektif memori ya. Baik itu dengan Pak Presiden kita maupun dengan para calon presiden. Dan yang kedua kuncinya adalah bagaimana kita mensinergikan ya visi-misi kita ini untuk kepentingan kebangsaan. sehingga baik itu Pak Presiden ataupun calon-calon presiden itu tentunya ya sudah nge-click ya relevan dengan apa yang sebenarnya kita gagas seperti yang sampaikan oleh Pak Ketum tadi mengenai apa itu visi mengenai pembentukan insan yang profesional religiosi. Nah, kemudian dari sisi tadi ya kolektif memori, kita sudah membangun hubungan yang cukup panjang ya dengan Pak Jokowi ini. Jadi tidak mendadak sonta itu. Jadi bahkan ketika beliau masih wali kota ya di Surakarta itu, di DPD LDI Kota Surakarta ini sudah sangat erat bukannya. Beliau, bahkan saya punya pengalaman langsung pada waktu itu saya melantik ketua DPD Surakarta dan dihadirin beliau. Beliau membuka dan memberikan ya sebagai wali kota tahun 2010 kalau tidak salah ya. Beliau membuka dan memberikan sambutan. Nah, setelah itu, itu waktu itu ya jauh ada bayangan beliau akan menjadi presiden 2014 ya. Kemudian juga hubungan kita jalin terus. Bahkan ketika jadi Gubernur DKI Jakarta, beliau kami undang ke Undip juga, kemudian berdincang-dincang ya. Kemudian setelah jadi presiden pun juga sudah berapakan ya Pak Ketum kita beraudiensi ke beliau. Nah, tiga kali ya. Tiga kali. Kemudian kita juga diundang untuk apa itu upacara-upacara besar di istana. Jadi kunci yang pertama bahwa bersilanto rohe yang bersinergi itu menjadi satu investasi sosial yang luar biasa ya. Jadi kita harus tetap mengedepankan kepada upaya untuk membangun silatu rohem. Membangun bukan baik dengan siapapun. Dan yang kedua, dari kunci keberhasilannya adalah bahwa kita sudah mampu merumuskan visi ke depan ini yang sejalan dengan apa yang dirumuskan oleh pemerintah di tahun jangka panjang. Yaitu adanya generasi emas tahun 2045, kemudian ada fenomena apa itu, bonus demokrasmi tahun 30-an. Nah, kita akan melengkapi itu semua dengan menciptakan insan Indonesia yang profesional rezeki. Jadi ini sangat klop sekali. Itulah kunci keberhasilan kenapa Pak Presiden, kemudian para capres, kemudian para petinggi negara yang lain. hadir. Hadir semua, Alhamdulillah. Artinya yang perlu digarisbawahi adalah silatur rahimnya tadi. Betul, betul. Itu harus dijaga dan investasi sosial yang sangat tinggi. Oke, saya ke Pak Getum. Pak, dari ketiga capres kita milih mana. Loh, enggak ada Pak di pertanyaan. Masalah Pak. Bukan Pak, bukan Pak. Enggak ada, enggak ada Pak. Aduh, salah saya ada pertanyaan. Pak, dari ketiga capres yang hadir kemarin, bagaimana tanggapan mereka terkait dengan rapat kerja nasional LDI ini, Pak? Jadi, kalau kita lihat, dokumennya masih ada. Kita kan memaparkan bahwa sebetulnya keinginan LDI ke depan seperti ini loh. Yaitu menyiapkan SDM dalam rangka mencapai visi Indonesia MAS tahun 2045. Kita perlu menyiapkan ini. Dan apa yang sudah dilakukan LDI ini? Bukan konsep, bukan angan-angan, tapi itu adalah real yang sudah kita laksanakan melalui delapan program prioritas itu. Yang empat pertama itu adalah pembangunan SDM. Yang empat berikutnya itu realisasi dari program. Yaitu ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Ini kan kaitannya juga dengan pangan tadi, yang empat masalah utama tadi. Energi baru terbarukan. Ini kan sebetulnya sesuatu yang terkait energi tadi. Ya, kemudian ekonomi syariah. Ini adalah infrastruktur ekonominya yang harus dibangun juga. Kemudian yang terakhir ada teknologi digital. Kita nggak mungkin mengindah dari teknologi digital. Ini merupakan alat yang harus kita gunakan dalam rangka mengeksekusi, mencapai Indonesia MAS 2045. Nah, jadi karena kita menyampaikan, memaparkan, itu adalah real dan sudah kita lakukan, ya alhamdulillah, ini adalah sebetulnya secara logika. Itu bisa kita, memang ya urutannya harusnya begitu. Dan semuanya merespon, mulai presiden, baik itu capres presiden, maupun menteri-menteri yang hadir, atau pejabat-pejabat negara yang hadir. Itu membenarkan, memang ya kita harus menyiapkan itu, untuk mandiri. Karena kita berkeinginan ke Indonesia, 2045 nanti Indonesia harus mandiri. Oke. Ya, mandiri bidang SDM, mandiri bidang ekonomi, itu ya. Kita hanya mungkin kalau kita import sesuatu, memang kita butuhkan dalam rangka stabilitas negara. Tapi apa yang kita lakukan, bukan harus memberi manfaat. Apa yang ada di Indonesia harus memberi manfaat untuk bangsa dan negara itu sendiri. Mau tidak mau, SDM harus kita siapkan. Nah, kita memang concern betul dengan masalah SDM ini, itu adalah, ya, kita melihat generasi sekarang ini sudah mulai ada goyak dengan segala macam. dengan ya mulai sekarang bullying yang begitu, pengaruh, hura-hura yang begitu. Maka mau tidak mau, kita sebagai lembaga dakwah, bagian daripada dakwah kita, itu adalah membuat, atau mewujudkan SDM yang profesional. Itu jadi keinginan kita. Dan itu direspon, semuanya membenarkan, semuanya memang harus begitu, dan maka ini adalah sebuah dorongan bagi kita, kita tawarkan kepada Capres-Capres, eh Capres, bisa nggak membantu ini? Karena apa ya? Kami hanya organisasi Islam, kemasyarakatan Islam. Tanpa kerjasama dengan otoritas, kita bukan apa-apa. Yang punya regulasi, yang punya aturan, nanti adalah otoritas. Ya Capres-Capres ini, kalau setelah nanti mimpin, dialah yang membuat regulasinya. Dialah yang sebetulnya mengeksekusi lebih dalam, lebih luas. Kita kan hanya adalah bagian kecil, dari komponen masyarakat. Kita punya ide, kita membantu untuk itu, dan ini ditangkap, Alhamdulillah, rata-rata Capres yang hadir, merespon baik, dan membenarkan, dan kemudian ini, sebagai kontribusi LDI, memberi masukan kepada pemerintah ke depan, bahwa Indonesia harus seperti ini. Oke. Artinya memang, apa yang dipaparkan LDI, dari ketiga Capres, dan juga Presiden, menyepakati itu. Menyepakati. Bahwasannya ini yang dibutuhkan Indonesia saat ini. terlebih lagi adalah SDM yang Profesional Religious. Ini merupakan aset yang mahal ya Pak Prof, yang juga Pak Gatung. Ini merupakan, ya kalau kita ngomong Profesional Religious, mungkin hanya sekedar pilihan saya, tapi secara implementasi, bahwasannya inilah yang dibutuhkan, oleh Indonesia saat ini. Baik, saya ke Om RK. Terkait dengan penyelenggaraan ini, kabarnya Anda sampai di mandati khusus, doa untuk tidak dikasih job, agar fokus di rakernas ini. Kenapa tidak dikasih job gitu? Orang lain di luar sana, Allah saya diberi job dong, kok sampai mendoakan, saya jangan sampai dikasih job, biar fokus di rakernas ini. Kenapa Mas? Apakah sampai segitu besarnya pressure, dan juga animo yang diberikan gitu? Dan juga mungkin tanggung jawabnya gitu. Silahkan Mas. Berkepanjangan sampai sekarang. Gak dapet-dapet kayak hamis gara, Pak. Aduh, gawat juga. Memang, ini amanat yang luar biasa ya. Jadi, menjadi panitia, mensukseskan kegiatan LDI itu, bagi saya, bagi teman-teman, saya juga tekankan ke teman-teman panitia, bahwa ini amanat. Amanat yang sangat besar sekali, ganjaran juga sangat besar, ya harus kita laksanakan, dengan sebaik mungkin. Ya, dengan ikhlas, dengan karena Allah. Nah, karena, apa namanya, jadi gak bisa setengah-setengah memang. Jadi boleh dibilang, waktu pikiran tenaga itu memang sudah, fokus buat pelaksanaan. Apalagi, rakernas ini, tidak hanya, rakernas tiga hari. Tapi ada prarakernas yang kita cukup panjang. Prarakernas ini juga, kegiatannya banyak sekali. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah. Kita mengkonsolidasikan, teman-teman di DPD Kota Kabupaten, dan juga provinsi, masing-masing punya kegiatan. Kita punya kegiatan kerja prakti nasional, kita juga memanfaatkan kegiatan-kegiatan daerah untuk mempublikasikan, menggaungkan, rakernas ini sebagai kegiatan-kegiatan prarakernas ini. Ini kita upaya maksimal. Kalau kita tidak fokus, ya agak, apa namanya, takutnya gak bisa maksimal. Nah Alhamdulillah, dengan teman-teman ini, semua komit, mau beramal soleh, mau meluangkan waktu, gitu. Kalau Pak Chris ini rumusnya adalah, saya tidak perlu banyak orang pintar, tapi saya, atau Pak Chris, mengajarkan, kita ini mencari orang yang mau meluangkan waktu. Benar Pak Chris ya? Mau meluangkan waktu di antara kesibukannya. Nah ini saya pegang benar, saya tularkan pada teman-teman panitnya, amal soleh dalam 2023, irit-irit cukimu. Irit-irit, jangan izin sakit. Pergunakan cukimu nanti di bulan November. Alhamdulillah, teman-teman sangat komit. Yang bolos juga ada, yang kamu ada. Ini kita hargai Pak Chris. dan mungkin ya, Anda tahunya sekarang 2023, Mas Ruli ini menjadi Ketua UC, itu sejak 2012. 2012 tuh. Kontrak panjang. Jadi waktu Rangkernas yang ada di Bogor, waktu itu Ketua Panjiannya pertama kali juga di. Itulah proses belajar dari terus-terusan Mas Ruli. Dan Lainers tadi sudah mendengarkan isi curahan hati dari Mas Ruli. Persiapan Rangkernas yang cukup panjang, sampai menolak job, agar memang fokus di sini. Ya inilah beliau. Dan Amerika sampai sekarang belum dapet job. Doanya terlalu mumpeng. Mbak Chris mungkin bisa dimansu doanya Pak. Bisa dibansu. Biar jobnya kembali. 2024 nih. Oke baik. Saya ke Prof. Singgi lagi. Terkait dengan persiapan yang begitu luar biasa. Seribu berapa Mas? Total. Seribu tiga ratus orang. Seribu tiga ratus orang. Dengan panitia ya? Dengan panitia. Itu yang hadir. Yang tidak hadir. Yang daring sepuluh. Sepuluh ribu. Sepuluh ribu. Baik. Dari seribu tiga ratus orang. Tentu ini mempersiapkan dari penginapan, kemudian juga konsumsi yang sangat luar biasa. Bagaimana Prof. Singgi mempersiapkan itu semua sehingga hampir dilihat. Ya hampir dilihat dengan mata kita bahwasannya tidak ada miss di luar itu gitu. Bagaimana Prof? Ya memang betul bahwa kesuksesan itu memang sangat ditentukan dengan perencanaan ya, by design. Nah kita jadi panitia rekenas ini sudah mempersiapkan ya setahun sebelumnya. Tapi sangat efektif dan juga apa itu, ngedur gitu. Terus menerus itu setengah tahun sebelumnya. Sehingga baik itu dari rancangan-rancangan pemikiran, landasan filosofi, strategis, visi, misi, kenapa diselenggarakan RAKERNAS 2023, termasuk juga masalah-masalah teknis ya, mengenai tempat penginapan, konsumsi, kemudian tempat pelaksanaan RAKERNAS yang ada di HAL, ini sudah kami persiapkan dengan baik ya. Jadi ini terutama untuk penyiapan-penyiapan teknis ini Mas Ruli sudah masternya. Yang punya wilayah. Jadi aman ya alhamdulillah sampai dengan kerselenggaranya rapat kerja nasional itu. Kemudian saya ke Pak Ketum terkait dengan respon dari masyarakat, misalnya masyarakat Lembaga Da'wah Islam Indonesia sendiri, kemudian mungkin juga ada masyarakat di luar Lembaga Da'wah Islam Indonesia. Bagaimana mereka melihat rapat kerja kita pada tahun 2023 kemarin? Ya alhamdulillah, sebetulnya keinginan kita bukan kok untuk pamer bahwa kita melakukan. Kita real, betul-betul kita total bahwa kita ini ikhlas dalam rangka bagaimana ke depan kita menyongsong visi Indonesia Mas 2045 ini bisa berhasil. Sebetulnya arahnya sebetulnya lebih ke sana. Nah karena kita murni, karena ikhlas inilah kemungkinan oleh Allah juga insya Allah diberikan kemudahan-kemudahan. Sehingga yang kita harapkan bukan sekedar, wah supaya LD diwakukan itu sebetulnya. Ya tapi lebih kepada kontribusi kita nyata seperti itu. Karena kami berkeyakinan bahwa kalau kita memberikan kontribusi, itu otomatis masyarakat akan menghargai. Itu pasti gitu. Ya alhamdulillah, banyak dari stakeholder maupun masyarakat yang merespon positif. Bahkan kadang-kadang saya juga merasa warga LD sendiri terlalu berlebihan dalam rangka merespon. Maka kalau menurut saya, ya saya berharap bahwa ini adalah keberhasilan bersama, bukan keberhasilan DPP. Kalau daerah nggak kondusif, mana mungkin saya bisa melaksanakan seperti itu. Ini kontribusi di daerah-daerah yang juga melaksanakan semua kegiatan secara konsisten, komitmen dengan kesepakatan hasil munas, kita bisa melaksanakan. Itulah sebetulnya merupakan hasil bersama. Apakah itu hebatnya Pak Singe, hebatnya Pak Ruli, hebatnya Pak Kris? Bukan, sebetulnya ini adalah kita kerja bersama kok. Karena termasuk peserta pun, itu bagaimana peserta bisa tertip, itu kan bagian daripada keberhasilan. Peserta bisa diatur, peserta mengikuti tata aturan, itu merupakan bagian itu. Nah Alhamdulillah ketertiban, keteraturan inilah akan menjadi tolak dan yang kita harapkan ini menjadi direspon positif oleh masyarakat. Alhamdulillah selama ini kalau saya melihat, ya orang nggak seneng masih ada. Tapi orang yang seneng, jauh lebih banyak. Alhamdulillah yang merespon secara positif, jauh lebih banyak. Itu yang kita rasakan. Tapi yang jelas satu hal yang kita lakukan adalah menumbuhkan kebanggaan bagi warga kita, bahwa kita ada, kita berkontribusi, kita positif, kita adalah warga negara yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Oke, baik. Artinya jangan pedulikanlah mereka yang tidak suka gitu ya, mereka yang suka banyak kok gitu ya. Saya tuh selalu menanamkan itu juga dari 10 orang. Kalau yang suka 8, yang 2 saya nggak pikirin Pak gitu. Iya, yang penting saya fokusnya ke 8 orang aja. Cuma kalau semuanya yang nggak suka udah 4 orang, saya yang berpikir gitu. Kenapa 6 orang ini nggak suka gitu ya. Oke baik, saya ke Om Erka lagi terkait dengan persiapan teman-teman ofisial broadcastnya gitu ya. Dari LDTV dan juga lain terutama. Bagaimana mengorganisir gitu teman-teman ini supaya distribusi beritanya tetap keluar. Keluar dengan maksimal, kemudian pergantian SIP. Ada SIP nggak ya? Ada SIP. Ada SIP juga. Dan yang paling penting bagaimana mengelola Mas Hoyer dan teman-teman. Mas Hoyer ada nggak sih? Kalau jadi Mas Hoyer gitu ya. Silahkan Om. Kalau pemberitaan ya memang terlepas dari Rakernas memang ini tanggung jawab saya sebagai koordinator bidang di KIM itu sudah sehari-harilah tanggung jawab yang diberikan oleh Pak Chris pada saya itu sudah tanggung jawab sehari-hari di luar Rakernas. Jadi ini memang boleh dibilang pekerjaan sehari-hari, Amal Soleh sehari-hari untuk membidangi media masa dan media sosial. Nah ini Alhamdulillah tim kita cukup bagus, solid. Solidnya solid aja bukan solid gitu. Jadi kemampuan tim saya memberi kepercayaan pada teman-teman Amal Soleh ini dijaga banget supaya kita bisa masif pemberitaannya dengan pemberitaan yang bagus, publikasi yang bagus, orang akan makin mengerti, makin mengenal LDI itu seperti apa. Oh itu seperti ini. Nah dengan pemberitaan seperti kemarin kerjasamanya juga sangat bagus, kita juga menjalin kerjasama dengan media-media masa di luar, mereka juga antusias meliput, ya ini tidak bisa terlepas dari memang tokoh-tokoh yang hadir juga ya memang kalibernya, kaliber nasional. Jadi memang mereka juga tertarik hadir di LDI karena LDI-nya baik dan juga kamu yang diundang pun juga baik gitu ya. Sampai hari ketiga pun itu wartawan dari luar yang hadir meliput masih cukup banyak, tidak hanya di pembukaan ya. Sampai hari terakhir, hari ketiga itu jadi boleh dibilang nih Pak Tris nih, kalau panitia tuh berharap, berharap nih pembukaan set, habis itu landai sampai penutupan. Ini kemarin tuh penuh pembukaan, wah udah nanjak begini. Hari kedua nanjak, hari ketiga ini kok masih nanjak lagi, gak turun-turun ini. Wah ini, waduh. Jadi yang kerja di belakang layar untuk pemberitaan juga, Alhamdulillah, tetapi dapuannya ya, memang tidak masuk ke dalam area, bekerja benar-benar di belakang layar, di belakang LED dia. Iya, jadi memang keterlibatan semua pihak lah boleh dibilang. Dan juga coba, apa namanya, saya sampaikan disini bahwa yang bekerja yang beramah soleh tidak hanya yang di lokasi, tapi teman-teman di luar daerah yang kita beri tugas untuk membuat berita, membuat konten dari kegiatan yang di Jakarta ini, mereka juga bekerja. Jadi makanya pemberitanya sangat masif sekali. Ada satu akun yang, biasa-biasa saja dari satu DPD kabupaten, tapi karena dia jeli memanfaatkan itu, akun TikTok-nya ribuan insight-nya, karena dia bisa memanfaatkan. Karena kita masih meliput di lapangan, dia sudah bisa ngambil, bisa ngedit. Itu juga karena keterlibatan semua pihak. Jadi semua mau beramah soleh. Bahkan kalau kita baca di komen-komennya Medsos, YouTube maupun di Instagram, TikTok, dan lain-lain, itu banyak orang yang memang merasa sangat bersyukur sekali, wah LDI sudah sampai sejak ini. Dan banyak orang tua yang ingin, anak saya supaya jadi panitia gimana caranya ya? Oh yang bener. Apa nanti kita buka open recommend aja ya? Karena selanjutnya gitu. Itu banyak dong. Dia belum tau aja kan? Belum tau. Belum tau. Tapi memang kalau yang tidak hadir di lokasi memang ngeliatnya itu indah ya. Bagus banget, keren banget. Tapi aslinya lebih indah. Sampai ada yang tidur di panggung LED gitu kan. Cuma yang bikin salut adalah ketika para wartawan hadir gitu di Bang Rumin Haji Rosinin adalah kenapa mereka akhirnya datang lagi, datang lagi. Saya lihat ada beberapa wartawan juga yang datang kayaknya 2-3 kali gitu. Karena memang di belakang itu disiapin kopi Pak. Bener-bener kayak kopi shop gitu kan. Disiapin kopi. Dimana acara disiapin kopi begitu? Kopi gratis lagi ya? Kopi gratis, diambil sepuasnya gitu kan. Walaupun panitia gak kebagian. Cuma gak apa-apa lah ya. Namanya juga kita amal seleri yang gembira dan ikhlas gitu. Tapi sebetulnya ini yang digarap oleh Mas Luli dan Mas Ludi ini udah jauh hari sebelumnya. Setahun sebelumnya. Bahkan bagaimana mendidih jurnalis ini udah mulai angkatan ke-6 bisa dibayangkan gitu ya. Sehingga orang itu ya kalau kita melihat teori Pak Reto mungkin 20% yang berhasil gitu ya. Tapi yang tidak berhasil ini bukan berarti tidak berhasil. Dia berkompetusi di daerah. Ini luar biasa. Luar biasa. Artinya regenerasi itu jalan. Bukan hanya kerja yang ada di on spot, tapi juga kerja dari seluruh yang ada di 34 provinsi. Ini luar biasa. Saya ke Prof. Singgi lagi terkait dengan rencana tindak lanjut atau implementasi dari hasil rapat kerja nasional ini untuk memastikan dampak positifnya bagi pengembangan LDI ke depan ini bagaimana? Ya jadi dari DPP LDI sudah merumuskan dan mengerucutkan program-program yang dilaksanakan untuk tahun 2024 ini. Jadi nanti tinggal dilaksanakan dan mensosialisasikan ke wilayah-wilayah atau ke daerah-daerah. Kemudian yang kedua kita akan melaksanakan apa itu hasil MOU yang sudah kita sepakati dengan para pihak dalam hal ini yang sudah betul-betul terimplementasikan ini MOU dengan Kementerian Perdagangan. Ada yang MOU-nya itu? Ya ya ada yang ditandatangani pada waktu Rakernas ya secara formal itu. Dan begitu ditandatangani langsung lari di lapangan. Pada waktu itu akhir tahun 2023 ya pasca Rakernas kemarin sudah ada 17 warung rakyat yang sudah menerima bantuan. Pertanggal berapa itu? Bulan Desember. Jadi sebelum tutup tahun itu sudah terkejar 18 warung. Dan Alhamdulillah kemarin baru saja ada sosialisasi dari IPM. Ya Sabtu main. Ya untuk menggenjot kembali agar warung-warung rakyat yang ada di daerah yang sudah menipersyarat. Tentu nanti segera dikoordinir nanti akan kita sampaikan lagi kepada Kementerian Perdagangan. Karena memang Kementerian Perdagangan punya program untuk membantu warung rakyat. Ini saya kira merupakan suatu gerakan ekonomi yang juga luar biasa. Nah kemudian yang kedua untuk MOU-MOU yang masih di dalam perencanaan atau perancangan ini kita akan tindak lanjuti. Misalnya dengan MPR nantinya. Kemudian juga dengan Mabes TNI ini akan segera kita tindak lanjuti. Kemudian nanti juga dengan berbagai instansi yang disitu menjadi sesuatu yang terkait dengan program kita juga akan kita coba untuk membangun MOU. Ini sebagai manifestasi dari tadi ya landasan filosofi dan strategi serakernasinya adalah membangun sinergi ya. Yaitu kita paradigma bersanding ya, bukan bertanding ya. Paradigma saing. Apalagi bersaing. Kemudian juga paradigma sinergi ya, bukan alergi. Nah ini yang kita kedepan kan, karena Indonesia kedepan perlu sinergi. Sehingga kita tidak kehabisan energi hanya untuk perbedaan kecil, kemudian manipulasi, pertentangan, konflik yang besar. Ini satu yang useless ya. Artinya memang kita adalah bersinergi ya. Membaga dawa Islam Indonesia bersinergi dan tidak mau buang-buang energi untuk memperdebatkan sesuatu yang biasa-biasa saja sebenarnya gitu. Oke, melanjutkan dari pertanyaan proksinya tadi. Mungkin dari tadi ya. Rekernas ini sebetulnya dibahas tiga tema utamanya. Oke. Komisi organisasi ini tentang PO. Peraturan organisasi. Ini adalah sebuah respon dari LDI menyesukkan dengan lingkungan strategis. Karena aturan undang-undang negara juga ada yang berubah. Ya kan? Tata aturan berorganisasi ada yang berubah. Maka PO kita harus menyesuaikan. Kondisi LDI yang semakin berkembang. Ada provinsi pemekaran. Nah ini kan mesti harus diatur PO. Jadi kita ini pada tata aturan sehingga standarisasi aturan ini bisa diterapkan oleh semua daerah. Itu. Yang kedua adalah evaluasi program kerja kan sebetulnya. Nah program kerja yang dihasilkan munas kita evaluasi. Apa yang tidak berjalan, apa yang berjalan, apa kekurangannya, apa kendalanya. Swat analisis lah. Ya sehingga dengan swat analisis ini kita mengevaluasi. Maka pada regernas ini merekomendasikan di dalam program-program PCN ini. Berarti harus begini, harus begini gitu. Karena itu sesuatu yang sudah kita kerjakan gitu. Nah yang ketiga komisi rekomendasi. Rekomendasi baik internal kepada LDI maupun eksternal kepada pemerintah. Termasuk pemilu damai itu. Itu rekomendasi kita gitu. Kita merekomendasikan pemilu damai. Jangan sampai momen lima tahunan ini, siklus lima tahunan ini merusak umat gitu. Jadi sebetulnya itu. Nah lalu bagaimana, sebagian Pak Singgir tadi, lalu bagaimana ini kita selanjutnya, langkah selanjutnya, ya kita dengan stakeholder kita lakukan MOU kerjasama sinergitas, ke dalam internal organisasi kita sosialisasikan, untuk kita pada rel dan cara berpikir yang sama, sehingga kita mencapai tujuan bersama-sama. Kalau ini kolektif, itu akan menjadi sangat berarti gitu. Itu. Jadi semua itu sebetulnya muaranya merumuskan itu melalui tiga hal itu. Oke. Artinya memang tiga hal itu menjadi poin yang sangat penting, Pak Jumur. Ya, memang itu pembahasan intinya di dalam Rekernas kemarin gitu. Kemudian selain MOU, kemendak hasil Rekernas 2023 ini, penjalannya kapan akan dijalankan ke grassroots, sehingga masyarakat LDI pada umumnya merasakan dampaknya gitu? Kalau dengan kemendak sudah kita lakukan, bulan Desember kemarin, dan kemarin kita ternyata begini ya, kita ini sebetulnya melakukan gerakan ekonomi kerakyatan yang berbasis warung rakyat ini sebetulnya sudah kita lakukan sejak krisis tahun 98. Oh, sudah ada itu? Sudah ada yang namanya UB itu. Kita lakukan itu sejak krisis 98, yang berbasis kepada masjid. Itu kan? Itu kita lakukan, tujuannya meringankan kepada, satu, memberikan pemberdayaan kepada warga, kedua, meringankan beban warga, yang ketiga adalah mempermudah akses dari warga untuk berbelanja tanpa harus wasting time yang terlalu lama, karena semuanya berbasis kepada masjid yang merupakan episentrum kegiatan warga-warga. Ya, itu basisnya. Nah, kemarin dengan adanya ini, karena pemerintah melalui kementerian perdagangan itu ada program warung rakyat, ini kan sama gitu loh. Maka sebetulnya tinggal sinergitas. Itulah kenapa MOU bisa segera, implementasinya bisa segera. Nah, tapi ternyata belum tetap belum optimal karena tentu pemerintah, karena itu diatur undang-undang, ada standar yang harus ditetapi, ini uang rakyat, uang negara, tentu ada konsekuensi hukum dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemarin kita sosialisasi supaya kita menyesuaikan dengan standar itu. Oke. Ya, melalui webinar kemarin itu. Nah, harapan kita dengan standar yang sama, kita akan bisa mengangkat ekonomi rakyat ini menjadi lebih optimal lagi gitu. Oke. Menjadi lebih optimal lagi. Dan kemarin kami tekankan juga kepada perintah, bahwa ini kebijakan, bukan kebijaksanaan pemerintah. Kalau kebijaksanaan itu kan tergantung menteri ini gitu. Betul. Tapi kalau kebijakan, itu memang tata aturannya ada gitu. Sehingga jangka panjang. Warga LDI tidak perlu khawatir bahwa, dan seluruh masyarakat warung rakyat tidak perlu khawatir, karena ini kebijakan. Sehingga bantuan itu akan terus bergulir, dan mengembang sesuai dengan perkembangan yang di alami oleh pedagang itu sendiri. Ketika dia membesar, apa yang perlu dibantu, mulai dari konsultasi, pelatihan, sampai dengan berupa peralatan, itu akan terus kita komunikasikan dengan kementerian perdagangan. Selain MOU yang dilakukan dengan perintah, kemudian juga dengan siapa? Insya Allah nanti dengan Panglima TNI. MBR juga gitu. Artinya sudah banyak sekali list MOU yang akan ditandatangani oleh Pak Kris gitu ya. Nah, hasil rekenas kemarin selain dari MOU yang didapatkan dengan lembaga terkait gitu. Apalagi yang dapat dirasakan mungkin untuk masyarakat umum Pak Kris. Untuk masyarakat umum, dan juga masyarakat lembaga dakwah Islam Indonesia itu sendiri. Kita mempertajam kontribusi, sebetulnya. Kontribusi kita harus real. Jadi tadi sudah saya katakan, 8 prioritas itu yang 4 adalah SDM, yang 4 kontribusi kita. Nah, kontribusi ini harus dirasakan oleh masyarakat. Maka dengan MOU ini sebetulnya, MOU ini sebetulnya adalah kerjasama antara kapasitas organisasi dengan otoritas yang memiliki aturan. Eksekutifnya. Maka, apa yang menjadi keinginan kita, nanti akan didukung menjadi sebuah keputusan yang sifatnya aturan, otoritas. Sehingga semua kebijakan ini bisa berjalan dengan baik. Contohnya, kalau perindak lagi kebetulan otoritasnya sudah punya aturan. Ya, sudah punya standar. Sudah punya standar jalan. Nah, seperti nanti insya Allah, contohnya misalkan dengan Panglima TNI, nanti ada dua poin penting sebetulnya di dalam itu. Itu adalah keinginan kita untuk melakukan MOU itu di bidang recruitment, SDM untuk kepentingan TNI. Sekolah Tarunai. Iya, betul. Kalau tertarik, monggo. Kalau teman-teman lain suka ya. Kenapa? Kenapa Panglima melihat itu? Karena melihat LDI, prioritas pertama adalah kebangsaan. Iya, betul. Kemudian ada akhlak. SDM-nya sudah siap, gitu. Nah, SDM ini tinggal dididik untuk kepentingan Taruna, maka ini akan, harapan beliau akan menjadi bagus. Yang kedua adalah, terhadap sosial kemasyarakatan. Misalkan bedah rumah ibadah, dan lain-lain sebagainya. Terus penanggulangan bencana bersama, seperti itu. Itu kan langsung berimplikasi pada masyarakat. Iya. Iya. Kemudian dengan MPR, kita akan melakukan sekolah virtual kebangsaan. Iya, betul. Sekolah virtual kebangsaan. Jadi, program prioritas tentang kebangsaan ini tidak berhenti di sini. Oke. Ini terus. Itu. Karena juga generasi kita berganti terus. Kalau kita berhenti hanya sekali ya, apa gunanya? Generasinya sementara berganti terus. Nah, nanti termasuk dengan kekuatan yang otoritas diberikan MPR ini, kita bisa mengajak stakeholder yang lain untuk memberikan materi dalam sekolah virtual kebangsaan. Ini memang sebuah. Menyiapkan generasi ikut tol. Menyiapkan generasi yang memang, karena MOU-nya nggak main-main juga. Banyak sekali akan dilakukan lembaga-lewa Islam Indonesia bersama dengan stakeholder dan juga pemerintah terkait. Nah, yang pasti Pak, kalau saya ikut sekolah tarunan, nanti dulu Pak teman-teman yang lain. Kalau saya ikut sekolah tarunan, nggak bisa nanya Bapak lagi, nanti siapa-siapa aja saya. Mungkin saya nampain ya. Yang seperti kita ketahui, Bapak Bambang Susatio, Ketua MPR, kan juga hadir sebagai salah satu pembincangan di Rangkretasi. Kemudian, beliau juga ternyata sangat tertarik dengan program kita yang menomorsatukan program kebangsaan. Kemudian salah satu program atau kegiatan yang akan kita laksanakan kan sekolah virtual kebangsaan. Nah, ini sekali lagi juga bersinergi dengan program yang sudah dilakukan oleh MPR, yaitu sosialisasi empat kilar kebangsaan. Maksudnya sudah ada ya? Maksudnya sudah ada ya? Jadi, nanti kita sinergikan, kita kemas yang namanya sekolah virtual kebangsaan, dan nanti insya Allah dari MPR mau men-certified jadi para pemuda-pemuda LDI yang mengikuti sekolah virtual itu. Jadi, saya kira ini bisa menjawab tantangan ke depannya. di era globalisasi ini kita masih punya semangat nasionalisme yang tinggi. Betul, Pak Rok. Ya, mudah-mudahan lah ke depan generasi juga kita persiapkan dengan baik. Kemarin saya lihat di ini, waktu anak kernas ada LDI Expo ya? Kalau nggak salah, di sana di dalam situ ada gambaran 8 pengabdian Lembaga Da'wah Islam Indonesia terhadap bangsa gitu. Bagaimana mempersiapkan semua itu? Kayaknya kemarin ada robotik, kemudian ada juga tukang jamu juga ada di situ. Bagaimana mempersiapkan semua itu? Saya yakin ini bukan suatu hal yang mudah gitu. Itu semua kan kontribusinya LDI di masyarakat ya. Kita tinggal mengumpulkan aja tugas panitia ini ngumpulin dari daerah-daerah oh ini bagus ini, ini bagus ini. Memang kebetulan 8 kontribusi itu kita pamerkan dalam wujud Expo dan ada permintaan juga untuk yang kegiatan yang akan datang Expo-nya minta diperluas ya Pak? Iya, iya. Kemarin kurang luas katanya. Karena masih kurang luas. PR lagi nih om. Doanya harus mempeng lagi. Kayaknya harus 2 tahun nggak ada jokong. Lebih fokus. Nama banget tapi. Oke terus om. Jadi seperti sekolah, seperti herbal, seperti kopi itu memang produknya warga LDI yang ingin kita tampilkan. Memang karena keterbatasan tempat kemarin itu tidak semua bisa kita tampilkan. Kita pilih lah. Nah mungkin ke depan akan kita perluas supaya makin banyak yang bisa kita tampilkan. Dan juga ada permintaan kita harus melibatkan UKM. Ada yang bisa bertransaksi lah. Kalau kemarin kan lebih banyak kepameran. Pameran, iya betul. Ya, kepameran. Ini tidak ada yang diperjual belikan di situ. Tapi nanti ke depan kita akan kembangkan menjadi seada sesuatu yang bisa kita ada transaksi orang bisa. Nah, kemarin itu memang hal-halnya yang unik-unik. Jadi seperti mobil listrik itu karya SMK Budi Utomo gitu ya. Terus sudah sampai sejauh itu. Bahkan mereka stun itu mendapat pesanan dari Panglima TNI dan Jamintal. Jamintal. Mobil listrik. Mobil listrik itu pada saat di lokasi Panglima TNI dan Jamintal langsung pesan tolong dibuatkan. Saya ingin. Jamintal mencoba keliling kondok. Iya, langsung dicoba. Itu memang menarik pada saat sekarang ini orang pakai mobil listrik apa namanya motor listrik. Kita juga sudah membuat dalam katakuri yang sederhana mungkin bisa dikembangkan ke depan. Kopi juga gitu kita tampilkan di kebangsaan ya Pak Pak Singgih ya. Istan kebangsaan. Jadi kopi ini juga kopi memang hasil dari kebun kita diolah oleh warga kita dan dikemas dan diperjualberikan. Ini banyak yang menarik. Bahkan di stunnya pendidikan. Stun pendidikan kita menampilkan proses pendidikan seperti apa dari mulai Pak sampai ya boarding school dan juga kita juga tampilkan santri kita yang sudah sampai tahap dia memproduksi sesuatu yang menarik. Namanya si Kalista ya. Kalista ya betul. Kalista itu itu kita temukan dari podcast kita ini Pak Adres. Dari podcast kita ini kita kayaknya menarik ini kalau kita tampilkan di ekspura kernas. Alhamdulillah dapat respon bahkan presiden pun juga capres memakai jaket hasil membeli dari hasil produksinya Kalista ini. Itu memang real yang sudah kita lakukan teman-teman di bawah kita hanya mengumpulkan aja mas. Nah mungkin nanti ke depan akan lebih banyak yang akan kita sampaikan yang akan kita tampilkan lagi karena permintaan setelah rakenas itu banyak sekali mas saya punya ini bisa ditampilkan nanti kita list lagi lah. Jadi artinya nanti akan ada kemungkinan diperluas dan sehingga mungkin masyarakat secara umum mengetahui bahwasannya ekonomi di lembaga dawa islam Indonesia itu sudah berjalan. Apalagi nanti sudah ada MOU juga ada kebiswa rindang luar biasa sekali. Pasti terkait dengan ekspo yang sangat unik yang menarik presiden untuk hadir dan gak cuma hadir membeli membeli baju miliknya Kalista ini bikinan Kalista juga Pak. Kalista kamu dengar ya kalau disini sudah dibeli sama presiden ya Om ya. Nah itu bagaimana Pak konsepnya agar terlihat unik dan ini bisa menarik perhatian presiden yang luar biasa. Sebelum itu minum dulu Pak silahkan kayaknya akhirnya udah meluber-luber ya jadi memang konsepnya sudah kita rancang lebih matang ya termasuk juga karena ini sebuah ekspo tidak hanya ekspo yang masih angan-angan ya tetapi juga ekspo yang memamerkan sesuatu yang memang sudah dilakukan dan produksi ya oleh warga LDI oleh soal itu dari sekian banyak karya-karya dari warga LDI itu kita pilih yang sekiranya match ya dengan trend ya perkembangan dan tuntutan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ya misalnya tentang mobil listrik dari itu itu kan sekarang lagi trend ya jadi di tengah-tengah ada ekspansi mobil listrik dari luar negeri sebetulnya kita bisa dan itu hanya diproduksi oleh anak-anak SMK nah betapa ini bisa menjadi besar kalau itu ada uluran tangan dari negara ataupun dari investor artinya kita punya potensi itu ini saya kira satu pelajaran yang sangat menarik dibalik itu kemudian juga tentang apa itu tadi warung NKRI sebetulnya kita mau menonjolkan kebangsaannya jadi kopinya itu sebenarnya noperasi banyak tapi sebenarnya nanti ke depan yang soal-soal kebangsaan bagaimana hasil-hasil karya kebangsaan dari LD bisa ditampilkan disitu jadi semuanya kesanaan termasuk herbal ini adalah pelajaran yang kita ambil dari kemarin waktu pandemi betapa kita membutuhkan satu satu persiapan ya preventif agar masyarakat itu tetap sehat imun terhadap serangan virus kita bisa memanfaatkan produk-produk herbal itu yang memang kalau sudah terserang produk herbal itu ya mungkin sebagai suplemen saja yang utama adalah vaksin dan obat tetapi untuk menghadapi virus supaya kita imun kita bisa mengoptimalkan pemanfaatan itu jadi ini juga sangat prospektif sekali ke depan termasuk juga tadi di bidang fashion ini kan juga sangat luar biasa ternyata Kalista juga mampu menciptakan fashion yang dipakai oleh seorang bintang film terkenal Billy Ellis Billy Ellis bukan bidang film penyanyi penyanyi jadi ini juga sangat marah Pak Chris bisa tahu jadi kita sangat futuristik saya juga mesti Billy Ellis penyanyi apa penyanyi baik terkait dengan Expo kemarin saya lihat Pak Chris di samping Pak Jokowi teruskan dari Pak Jokowi keluar ballroom kemudian begitu banyaknya pergerakan masa saat itu sampai harus pakai don ngelihat di gambar Pak Chris di samping Pak Jokowi terus apa yang disampaikan beliau terhadap Expo kita dan mungkin evaluasi terhadap Expo kita jadi saya sebetulnya malah lebih banyak memfeeding beliau jadi begini itu hasil pendidikan kita saya menginginkan pendidikan kita ini bukan menghasilkan manusia robot yang disiplin yang tertek yang berkarakter tapi seperti robot zaman sekarang ini yang orang yang bisa tumbuh berkembang itu adalah justru kreativitas dan kemampuan bersosial berkomunikasi dengan masyarakat berkarakter tidak terpengaruh justru berpengaruh kepada masyarakat dan dia punya kreativitas maka yang dihasilkan kemarin itu sebetulnya hasil kreativitas generasi muda kita hasil pendidikan yang ada di LDI sebetulnya itu seperti seperti itu kreativitas dalam mengembangan mobil listrik seperti Kalista dia diberi ruang karena dia keahliannya di bidang desain dia diberi ruang untuk membuat desain ya mungkin desainnya kalau dipakai di masjid mungkin kok terlalu rame kok terlalu heboh jadi imam masjid pakai ini tapi tapi ini sebetulnya adalah sebuah kreativitas dan ternyata disambut baik oleh Billy Ellis ya seperti itu jadi banyak hal-hal yang sebetulnya itu hasil kreativitas yang kita tanamkan dalam pendidikan di LDI itulah kenapa kemarin kalau kita lihat ekspo itu bukan hanya tempat ekspo aja loh ada tempat pelatihannya loh ada satu sudut yang kemudian sudut itu workshop yang kita lakukan kepada pengunjung yang tertarik pada bidang-bidang tertentu mulai pada parenting skill pada skala itu pendidikan itu sampai dengan pengolahan sampah dan sebagainya jadi sebetulnya semua yang dihasilkan itu lebih banyak kepada bagaimana kita membangun kreativitas dan itulah yang saya sampaikan kepada Pak Jokowi satu hal yang dikatakan Pak Jokowi artinya karena ini ini sama dengan apa yang saya sampaikan ketika saya memberikan sambutan ya membangun SDM ini apa SDM yang kita hasilkan bukti nyatanya bukti nyatanya seperti ini yang kita bangun adalah karakter dia punya kreatif untuk bisa menghasilkan makanya beliau sangat antusias sekali dan beliau begitu melihat hasilnya Kalista pun dia langsung eh tolong dibayar ini langsung hajidannya dia pakai akhirnya menteri-menterinya ikut juga ikutnya gak enaknya presiden beli masa kompa akhirnya beli dia cuma memang luar biasa ya karena memang ternyata orang melihat lembaga dakwah Islam Indonesia ini sebagai lembaga dakwah tapi di dalamnya ya kayak kata Pak Chris tadi fleksibilitasnya tinggi juga dakwah itu kalau kita lihat bukan hanya bil wolam bukan hanya bil kalam tapi juga bil hal dengan perbuatan karena Anda berbicara baik bertawah baik kalau kelakuan elek bodoai tapi justru kita bahkan ada dari komisi energi dari komisi DPRRI ada tanya Pak Chris kenapa sih LD berbicara energi aneh ya lembaga dakwah berbicara energi saya ngomong ini dakwah bil kal gitu karena manusia membutuhkan sekarang ini isu lingkungan hidup menjadi isu yang sangat seksi dan kita berkontribusi terhadap ini ini dakwah bil kal bahkan ini adalah saya mendorong kepada teman-teman kita memberi manfaat pada manusia manusia itu LD atau bukan kita memberi manfaat pada seluruh manusia itu yang kita tanamkan oke nah itulah sehingga ketika saya jelaskan bahwa ini adalah dakwah bil kal oh ini rupanya sehingga kita bisa masuk pada semua lini dalam berdakwah jadi bukan hanya di masjid dengan ceramah dengan ngaji tapi dalam perbuatan sehari-hari kita menanamkan dakwah bil kal oke artinya memang secara kehidupan sosial LD sangat mendukung sebagai sesama manusia gitu ya itulah yang disebut sebagai social bridging jadi ada teori dari Francis Fukuyama dan Mark Webber kalau misalnya itu tentang social bonding biasanya kelompok sosial ketika dia solid itu akan ada efek ekses negatifnya tapi LDI mencoba ini menjadi social bridging memberi kontribusi kepada masyarakat oke jadi kekuatan sosial ini memproduksi sesuatu berkontribusi untuk masyarakat itu namanya social bridging dan kita melakukan itu dan itu ajaran Islam bukan karena LDI itu ajaran Islam Nabi pun Rasul pun memberi manfaat Nabi pun menyuapi orang Yahudi yang misuin dia beliau gitu di suatu Nabi memberikan contoh social bridging memberi manfaat kepada masyarakat sehingga ada kota madani di Madinadu oke jadi tidak melihatnya bahwasannya oh dia di luar Islam Nabi pun tapi sesama manusia dan kita harus memanusiakan manusia itu yang penting karena banyak manusia yang tidak memanusiakan manusia sekarang dan LDI Alhamdulillah sudah berkontribusi besar terhadap perkembangan dunia sosial terutama di Indonesia baik saya ke Om RK lagi nih terkait dengan Rakernas kemarin apa yang menjadi highlight dari Om RK sehingga mungkin kejadian unik dan lain sebagainya ini bisa masyarakat yang ada di rumah juga bisa mengetahui bahwasannya ternyata mempersiapkan acara yang begitu besar tidak terlihat dan tidak seindah apa yang dilayar silahkan kalau dari saya sebagai OC kemarin itu terlihat menangis juga kemarin saya lihat pas penutupan gimik itu sudah pintar berpolitik ya jadi gemoy kalau gimik atas dia supaya tidak dikejar KPK pakai nangis jadi kemarin itu Rakernas itu adalah kalau boleh saya bilang panenan Pak Chris ya di daerah itu nanem semua daerah itu nanem nanem kebaikan pada sesama Ormas pada stakeholder terkait nanem bertahun-tahun pada masyarakat bertahun-tahun ya manennya itu kita pada saat di Rakernas kemarin respon masyarakat positif respon dari tamu yang kita undang juga positif respon presiden segala macam capres juga positif itu karena gak mungkin kan hanya musik-usik kita sebulan terus undang pada mau datang semua kalau tidak ada panjang proses panjang yang sudah kita lalui nah itu syukur banget lah gitu ya itu bisa kita lalui jadi kontribusi seluruh warga di seluruh Indonesia yang luar biasa sekali lalu yang kedua highlight yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana antara yang senior kalau disebut dua kan takutnya gak ini ya yang kakak-kakak lah ya yang senior dengan yang junior itu bagaimana bisa bonding bisa menyatu itu syukur banget jadi kemarin itu bener-bener ini regenerasinya ini sangat jalan lah di LDI jadi boleh dibilang mayoritas kepanitian kemarin itu ya anak-anak muda memang memang sengaja saya sebagai ketua OC melibatkan membuka kesempatan seluas-luasnya untuk generasi muda apa namanya beramal soleh karena memang ada PMEO ada masa ada orangnya ada orang ada masanya jadi memang masanya saat ini eranya era anak muda untuk berkontribusi kalau boleh dibilang 2018 2016 2004 segala macam itu boleh panitia itu ya keterlibatan generasi muda belum terlalu banyak tapi memang 2024 ini sangat banyak sekali ini kita lakukan sebagai upaya regenerasi jadi tidak ujuk-ujuk langsung kita hadirkan pada saat di Rakernas tapi di kegiatan-kegiatan prarakernas itu coba sudah oh coba ini yang junior ditandemkan disini kita masukkan nama-nama ini jadi begitu kita menyusun ke panitiaan kita sudah tahu kira-kira oh ini pasnya ini disini pasnya ini disini kita sudah sudah punya profiling dari panitiaan nah ini sangat saya syukuri sekali jadi keterlibatan yang muda mau menimba ilmu dari yang senior yang senior mau memberikan pengetahuan wawasan pengalamannya jadi yang senior itu kita harus banyak menimba pengalaman ini sangat luar biasa kemarin di Rakernas proses itu sangat jalan dari mulai Prarakernas sampai Rakernas nah highlight yang ketiga adalah ini adalah acara yang baru pertama kita adakan hari pertama selama ini kita hanya mengadakan dua hari ini tiga hari tiga hari pelaksanaan ini ternyata menguas energi dan ini kalau kita apa namanya kalau kita evaluasi ya memang banyak orang yang harus kita undang banyak orang yang harus kita apa mintai masukkan di acara Rakernas makanya kita butuh tiga hari untuk pelaksanaan kita evaluasi kemarin memang keterlibatan dari kepanitiaan ini memang harus ada sih bagaimanapun ada yang capek segala macam itu wajar tapi baru di 2023 kemarin ini itu saya boleh dibilang secara fisik tidak terlalu capek Pak Kris mungkin ngalami Pak Kris setelah pembukaan saya selalu biasanya hilang capek pokoknya tidur dulu ya kemarin kemarin itu boleh dibilang bisa full mengikuti karena semua sudah terbagi pembagian kerjanya sudah sangat jelas kalau memang mereka ada masalah mereka bisa selesaikan sendiri mereka bisa konsultasi bahkan saya batasi saya tidak banyak meminta masukkan hal-hal yang teknis kepada Pak Ketum jadi Pak Ketum ini hal-hal yang sangat krusial strategis saya batasi ini ini harus saya selesaikan gimana caranya saya dengan teman-teman harus bisa menyelesaikan ini jadi memang kalau hal-hal yang sudah sangat krusial wah ini saya sudah gak bisa saya dengan teman-teman juga sudah dimusyalakan kayaknya baru saya matur Pak Kris Pak Kris ini ada masalah begini-begini arahannya gimana itu bisa bisa jalan nah ini kemarin proses itu boleh dibilang sangat murus ini mungkin pola ini akan kita terus pakai Pak Kris jadi ke depan ada kegiatan-kegiatan bahkan ini kita detok keluarkan kita minta teman-teman DPW dan DPD ke pengurusan untuk kalau kegiatan atau dalam pengurusan operasional anak-anak muda coba dilibatkan karena masih apa ya masih seger gitu ya maksudnya masih mobilitasnya masih tinggi waktu tenaga pikiran masih iya 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 belum banyak pikiran lah kayak kakak-kakak gini iya 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 malah gak mikir oke saya ke Pak Kris menambahkan terkait dengan memang sudah menjadi yang perlu digarisbawahi adalah profesional religius gitu ya yang akan ditanamkan negara dawa Islam Indonesia untuk membantu menciptakan SDM yang menuju Indonesia Emas tahun 2045 langkah apa secara konkret yang akan dilakukan LDII untuk menciptakan karakter-karakter itu sehingga ini apa yang menjadi tema Rakan Rakan Nas tahun ini bisa terlebih selending contoh misalkan ya kan SDM tadi dibangun atas dasar 4 tadi kebangsaan keagamaan pendidikan dan kesehatan kita melakukan yang pertama adalah kebangsaan kita kerjasama dengan TNI itu sebetulnya adalah terus itu akan kita jalin dan di pondok-pondok juga kita berikan pendidikan kebangsaan karena sumber generasi kita ada di pondok-pondok itu itu kita bangun termasuk ya termasuk keinginan panglima untuk rekrut taruna itu sebetulnya adalah urusan semuanya urusan kebangsaan itu implementasinya ya kemudian di bidang keagamaan di bidang keagamaan kita menanamkan karakter ini mengajarkan tidak hanya di pondok tapi di seluruh surau-surau menjid-menjid yang ada di warga LDI oke jadi di LDI ini adalah sebuah khas kebijakan itu terimplementasi sampai ke masjid-masjid pendidikan karakter sejak dini pendidikan agama bahkan kita melakukan pendidikan ini sejak paut kita punya keinginan ke depan itu adalah satu PC satu paut oke satu kecamatan satu kecamatan satu paut oke ya kita berkeinginan dan kita ngomong kepada mendikbut mendikbut istek bahwa mohon ini tidak menjadi hanya sekedar sebuah kebijakan tapi gerakan karena kalau kebijakan saja ganti menteri saya kata diganti ya betul ya maka saya berharap ini menjadi sebuah gerakan bahwa pendidikan karakter harus dimulai dari paut dan kita harus mulai membenarkan sistem cara pendidikan kita bahwa paut bukan belajar calistung paut adalah pendidikan kita menanamkan karakter oke gitu ya nah ini terus kita lakukan kita melakukan pendidikan mulai dari paut bukan kita mendirikan sekolah paut sedemikian banyaknya dan itu terus berkesinambungan sehingga tertanam karakter yang mulia budi lukur yang kita di LDI kita kenal dengan 29 karakter yang harus dimiliki warga negara oleh warga LDI itu terus dimasjud-masjud semua kita lakukan sering kemudian di bidang pendidikan dan kita menemukan ternyata dari satuan pendidikan yang ada di LDI dan di luar ternyata justru yang kekosongannya itu di pendidiknya pendidikan karakter itu memang dilakukan selama ini kepada anak didik tapi ada kekosongan sementara pendidiknya pamongnya itu tidak mendapatkan pendidikan karakter itu sendiri bagaimana dia bisa mendidik dengan baik ketika dia sendiri tidak mengalami pendidikan itu tidak memahami itu maka dengan dasar itulah kita mengadakan sekolah pamong Indonesia mulai kepala sekolah guru pamong guru pengajar sampai dengan administrasi pun itu kita ajari bagaimana cara bersinergi dengan anak didik dengan baik kita ajari parenting kita ajari bagaimana berkomunikasi BK-BK juga kita ajari semua sehingga pendidikan parenting ini tidak hanya langsung pada anak didik tapi kepada stakeholder pelaksana pendidikan itu juga terbekali dengan dunia pendidikan bahkan untuk sarana diskusi kita membuat platform aplikasi yang namanya pondok-pondok karakter disitulah warna kita untuk berdiskusi guru yang ada di Papua dia punya masalah bisa berdiskusi disitu berdiskusi nanti feedbacknya gimana pengalaman di daerah lain bagaimana karena itu akan memperkaya terhadap database yang ada di seluruh dunia pendidikan di LDI sehingga oh ada masalah-masalah begini semua bisa akses bukan hanya warga LDI semuanya bisa akses karena itu aplikasi umum kondokkarakter.com oke nah itu itu untuk jadi tidak hanya SPI-nya kemudian kesehatan kita kerjasama dengan BKKPN dengan Kementerian Kesehatan kita kerjasama dengan Komisi Kesehatan Komisi 9 kita bekerjasama juga dengan KKP untuk melakukan pencegahan stunting oh stunting jadi mulai kesehatan mulai masih dikandungan sudah kita arahkan untuk sehat kita arahkan sehat bahkan KKP kerjasama dengan BSI siap memberikan modal apabila ada rumah tangga yang mau melakukan pemberdayaan ekonomi makanan berbasis ikan oh untuk peningkatan gisi karena gini ya kadang-kadang kita ini menghadapi kendala bahwa gisi untuk mencegah stunting ini sebetulnya bukan masalah kita Indonesia kekurangan gisi masalah budaya orang kerja keras macam-macam orang bahkan ada nelayan menghasilkan ikan banyak ikannya bukan hanya dimakan ikannya dijual semua pulangnya makanya indomie nah itu ini kan budaya urusannya salah kapal dari kamar sebelah di kamar sebelah pak indomie pak indomie semuanya eh kita nyebut merek nih ayolah indomie parenting ini maka parenting parenting ini perlu orang tua dididik bahwa gisi untuk anak itu penting karena ini generasi berikutnya generasi ini harus dimulai dari sejak janin itu sudah harus sehat nah itulah banyak sebetulnya banyak hal yang sudah kita lakukan dan ini akan terus kita blow up bahkan kita sempat berkomunikasi walaupun belum sampai kerjasama dengan kasat saya ada janjian juga dengan kasat mungkin ini bisa kita implementasikan karena TNI ini kan ada sampai di bawah yang kita bisa bisa memberikan dan sebagaimana kita ketahui kita banyak sekali pendidikan-pendidikan tentang FAS festival anak soleh itu bukan yang sekedar mendidik karakternya tapi sebetulnya juga kita bagaimana bersosial bermengkonsumsi makanan sehat dan lain sebagainya oke baik kurang lebih itu yang akan dilakukan LDI terhadap akan terus dilakukan dan terus dikembangkan menanggapi atau juga ingin lending dalam proses menciptakan SDM yang profesional religius menyongsong Indonesia emas 2045 baik mungkin closing statement singgih terkait dengan rakernas apa yang ingin disampaikan ke masyarakat umum yang ada di luar sana dan juga warga LDI ya jadi pelaksanaan rakernas ini kita jadikan sebagai satu momentum yang progresif ya jadi kita tidak hanya di recognize hanya dikenal oleh masyarakat tapi juga kita sudah mulai menginjak kita sudah di accepted bisa diterima oleh masyarakat sehingga dakwah-dakwah menyejukkan atau green dakwah yang dilakukan LDI ini bisa mewarnai perjalanan atau kegiatan dakwah yang ada di Indonesia dalam kerangka atau pinggai kebangsaan dan NKR itu nah kemudian yang kedua ini bahwa LDI ini katakanlah tidak menjadi liability dilihat sebagai liability atau beban yang apa oleh kelompok tertentu dalam masyarakat ini ini tetapi LDI sudah menjadi aset sekarang aset of nation bahkan aset dari humanitas jadi aset dari kebangsaan aset dari kemanusiaan dimana kita ikut memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan sekaligus juga nilai-nilai kemanusiaan untuk masyarakat bangsa dan negara sehingga kita bisa mewujudkan ke depan itu adalah Indonesia yang kita cita-citakan yang adil wakmur merata yang diridhoi oleh Allah SWT sesuai dengan cita-cita dari para founding fathers sehingga kita bisa bersinergi dengan pemerintah dengan TNI dengan Polri dengan tokoh agama tokoh masyarakat tokoh politik kita bisa bersatu karena kita punya konsen yang sama bagaimana membangun SDM profesional religius tadi dalam perangka baik terima kasih jahil kolero Pak Singgi mungkin Pak Kris menambahkan untuk closing statement Rekernas itu hanya sebuah tahapan maka keinginan saya setelah pasal Rekernas menyeluruhkan pada seluruh warga LD ini lakukanlah karya kontribusi komunikasi lakukan karya sekecil apapun yang mempunyai kontribusi kepada masyarakat komunikasikan dengan baik itulah karya nyata kita oke yang disandarkan kepada keputusan-keputusan Rekernas oke baik terima kasih jahil kolero Pak Kris kita berdua ya kita keluar tambahan silahkan untuk closing statement kalau dari saya Rekernas ini bukan satu puncak ini masih tahapan kita masih meniti puncak lagi jadi maksudnya supaya kita nih jangan berpuas diri dalam tahapan ini masih banyak yang harus kita lakukan masih banyak yang harus kita lapangan amat soalnya ini masih sepanjang harus kita kerjakan bareng-bareng melibatkan semua pihak seluruh warga seluruh pengurus seluruh wanhat jadi supaya kalau misalnya kita wah sudah berpuas diri jadinya lemah nah pas cara kernas kita di 2024 ini sudah merencanakan program dan di Januari ini sudah langsung lari boleh dibilang DPP sudah mengadakan kegiatan-kegiatan nah ini dalam rangka supaya kita tidak puas diri tapi kita mensyukuri apa yang sudah kita dapat tapi kita masih terus meniti menuju puncak yang lebih puncak lagi oke baik sekali lagi terima kasih jazah kumungkoherok kepada bapak-bapak semua yang sudah hadir kakak-kakak ya maaf ya sudah hadir dan juga memberikan apa ya akhirnya kita tahu mungkin liners yang ada di rumah kita tahu bagaimana perjalanan rapat kerja nasional tahun 2023 mulai dari persiapan pengarahan acara kemudian juga bagaimana kita menjaga investasi dalam bentuk silaturahim bersama dengan stakeholder terkait untuk sama-sama mensukseskan gelaran rapat kerja nasional akhirnya saya digasaput mewakili seluruh kerabat 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 bertugas pamit undur diri jangan lupa dukung akun ini dengan cara like komen share dan juga silahkan komen kira-kira siapa kedepan yang akan kita undang sebagai narasumber dari Linestock Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam